Selamat bertemu kembali kepada semua pelajar Geografi tingkatan 2 dari seluruh Malaysia khasnya kepada pelajar tingkatan 2 di SMK Gurun. Sekali lagi pada kali ini anda bersama dengan saya Cikgu Augustin dari SMK Gurun dalam sesi belajar Geografi secara maya. Jadi pada kali ini saya akan menerangkan tajuk yang baru yaitu bab 5 pengangkutan di Malaysia di dalam tajuk 5.1 pengangkutan darat di Malaysia. Sebelum kita meneruskan tajuk pengangkutan darat di Malaysia terlebih dahulu saya akan jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan utila pengangkutan darat. Apa yang dimaksudkan sebagai pengangkutan darat? Pengangkutan darat adalah satu sistem pengangkutan yang menggunakan teknologi model. Yang kedua menentukan daratnya ketersampaian penduduk di sesuatu kawasan yang terpencil. Yang ketiga pengangkutan darat melibatkan pengangkutan jalan raya, lebu raya dan juga jalan kereta api. Dan pengangkutan ini memberikan mobilisi kepada penduduk serta mengangkut barangan kukau, komodisi dagangan dan juga haiwan. Dan apa yang penting sekali ialah pengangkutan sangat penting sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi di sesuatu kawasan. Bermaksud semakin baik sistem pengangkutan darat di sesuatu kawasan, Semakin baik darjah ketersampaian di kawasan berkenaan yang membolehkan pergerakan penduduk dan juga pergerakan komodisi bahan perdagangan boleh dibawa masuk dan keluar. Itulah apa yang kita maksudkan sebagai pengangkutan darat. Jaringan jalan raya di Malaysia merupakan antara jaringan jarang darat yang terbaik di negara-negara benua Asia. Yang mana menurut Asia News Network pada tahun 2018 meletakkan Malaysia berada pada ranking ke-14 dan 20 dalam kelangan negara-negara yang mempunyai jalan terbaik di Asia. Ini menunjukkan bahwa jalan raya di negara kita adalah antara jalan raya yang terbaik. Walaupun bagaimanapun jalan raya, darat ini hanya tertumpu di kawasan pantai barat, Semenanjung, Malaysia. Berbanding dengan pantai timur, Semenanjung, Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Dan di negara kita terdapat 8 lemur raya utama. Yaitu lemur raya yang paling utama. Yang pertama yaitu lemur raya utara selatan bermula dari Bukit Kayu Hitam sehingga ke Johor Baru. Dan lemur raya ini mempunyai jarak 847.7 km. Yang kedua yaitu lemur raya persekutuan yang terletak di nomor 2. Dan seterusnya lemur raya Kuala Lumpur Karak. Kuala Lumpur Karak. Dan lemur raya pantai timur bermula dari Karak ke Gambang Kuantan sehinggalah ke Kuala Serengganu. Dan seterusnya lemur raya timur barat yang kelima yaitu dari Krek menuju ke Jelih di Kelantan. Dan seterusnya lemur raya Kuala Kerai. Kuala Lumpur Raya dan Kuala Lumpur Raya dan Kuala Lumpur. Dan yang ketujuh ialah Lemur Raya pun Razak bermula dari Segamat dan Gambang. Ini adalah antara lemur raya yang penting di Semenanjung Malaysia. Menekalah lemur raya yang ke-8 yaitu lemur raya Pan Borneo masih lagi dalam proses pembinaan. Pengangkutan Jalan Raya dan Jalan Teritapi di Malaysia diuruskan di bawah Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat dan Malaysia. Walaik bagaimanapun pengangkutan awam darat Malaysia ini telah ditukar kepada yang baru. Yang dikenali sebagai EFED. Sekarang dikenali sebagai EFED ataupun Agensi Pengangkutan Awam Darat. Jadi ini Anda perlu tahu di dalam buku teks ialah Suruhanjaya Pengangkutan Awam. Tapi telah diganti pada tahun 2018 kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat. Jadi ini adalah fakta terkini di dalam geografi pengangkutan di Malaysia. Dan Anda harus tahu perkembangan itu-itu semasa geografi ini. Dan seterusnya kita lihat lebur raya yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Yang mana di sini terdapat lebur raya Pan Borneo. Lebur raya Pan Borneo ini masih dalam pembinaan. Dan kalau kita lihat di sini dia bermula dari semangkutan sehinggalah tawau. Tapi kita nampak bahagian sini tidak tersambung. Dan di dalam projek yang telah dibuat oleh kerajaan. Kita lihat di dalam gambar ini yang saya post di dalam geografi online. Pan Borneo Highway. Di jangka siap pada tahun 2023. Dan diharapkan dapat membantu meningkatkan tahap ekonomi penduduk di Sabah dan Sarawak. Dalam pada itu peta pengangkutan ini akan menjadi sebahagian bahan dalam buku teks geografi pada masa hadapan. Jadi kita nampak bahagian di sini. Pan Borneo Highway ini akan bermula dari Teluk Melano. Naik melalui negara Brunei Darussalam. Terus ke Merapuk di Sabah dan berakhir di Tawau. Ini adalah Pan Borneo Highway yang dijangka akan siap pada tahun 2023. Dan leburaya ini adalah toll free. Dan seterusnya kita lihat pula sistem pengangkutan yang kedua. Jaringan landasan kereta api di Malaysia. Mengikut sejarah kita lihat. Landasan kereta api pertama dibina dari Taiping of Fortwell. Untuk mengangkut digitima pada tahun 1885. Dan landasan kereta api ini panjangnya ialah 13 km. Indonesia. Jadi kalau kita lihat di dalam peta ini. Ini merupakan jaringan landasan kereta api di Malaysia. Yang menghubungkan Thailand dengan Singapura. Jadi landasan kereta api di negara kita. Sehingga bermula di Padang Besar. Sehinggalah di Johor. Dan apa yang penting sekali yang para pelajar perlu tahu ialah gemas. Gemas merupakan stesen persimpangan pantai timur dengan pantai barat di Semenanjung Malaysia. Dan stesen kereta api sentral di Kuala Lumpur merupakan pusat pengangkutan ril bersepadu. Jadi di Kuala Lumpur ini semua sistem pengangkutan antara negeri, antara kota dan juga pengangkutan aliran ringan berada di stesen sentral Kuala Lumpur. Jadi kalau kita terus lihat di sini. Tentang perkhidmatan kereta api di Malaysia, khasnya di Semenanjung. Jalan kereta api diuruskan oleh kereta api Tanah Melayu. Yang dikenali sebagai KTMD. Menakala di Sabah diuruskan oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Jadi kalau kita lihat di dalam maklumat ini. Ini adalah berkaitan dengan Rail Transport in Malaysia. Anda boleh lihat di dalam Wikipedia. Maklumat yang lebih terkorinsi sedikit berkaitan dengan kereta api di Malaysia. Juga di Sabah. Dan dia juga berkaitan dengan Express Rail Link Sendian Berhad dan juga Rapid Rail. Ini adalah maklumat tentang jalan kereta api yang diuruskan oleh kereta api Tanah Melayu Berhad. Dan apa yang penting sekali ialah. Apa yang kita lihat projek. Ada satu lagi projek yang dibuat oleh kerajaan. Yaitu kita kenali sebagai kereta api pantai timur sepanjang 620 km. Merupakan komponen utama wilayah ekonomi pantai timur. Jadi kalau kita lihat dalam petah ini. Ini adalah cadangan landasan kereta api yang menuju dari Kota Kelang sehinggalah ke Kota Baharu. Merupakan ACRL Corredo. Ini adalah kawasan ekonomi wilayah timur. Ada dikaitkan dengan projek pembinaan laluan landasan kereta api yang baru yang panjangnya 620 km. Dan seterusnya kita lihat pula jalan kereta api di Negeri Sabah. Kalau di Negeri Sabah kita tengok jalan kereta api hanya berada dari Senom sehinggalah ke Tanjung Aru. Dan kita lihat di sini projek kereta api di Sabah. Ini adalah merupakan maklumat berkaitan dengan jalan kereta api di Sabah. yang Anda boleh lihat di dalam Wikipedia. Maklumat ini boleh menjadi tambahan kepada maklumat apa yang ada di dalam buku teks. Dan di dalam buku teks saat ini kita nampak Sarawak tidak mempunyai jalan kereta api. Walaupun bagaimanapun dalam sedikit masa lagi kita akan melihat Sarawak akan mempunyai LRP sepanjang 155 km pada tahun 2024. Dan ini adalah perancangan pada tahun 2018. Jadi maklumat isu itu pengangkutan di Malaysia ini perlu anda ketahui sebagai isu semasa geografi. Kerana masa pelajaran geografi sebenarnya ialah apa yang berlaku di sekitar kita. Jadi buku teks yang kita ada sekarang ini semakin lama. Jadi maklumat mungkin tidak tepat. Jadi anda perlu banyak membaca berkaitan dengan isu-isu geografi semasa. Sebagai rumusan, kita dapati bahawa pengangkutan darat di Malaysia merupakan antara pengangkutan yang terbaik dalam kalangan negara-negara Asia. Yang mana pengangkutan darat di Malaysia di rank ataupun diletakkan dalam ranking ke-14 dan yang ke-20. Dalam kalangan negara-negara yang mempunyai pengangkutan darat yang terbaik. Jadi di negara kita pengangkutan darat melibatkan jalan raya dan juga lembu raya. Yang mana di negara kita terdapat 8 lembu raya yang utama di Malaysia. Dan kebanyakan lembu raya ini berada di pantai barat semenanjung Malaysia. Dan hanya ada satu lembu raya yang masih dalam proses pembinaan di Borneo. Yaitu dikenali sebagai lembu raya. Jadi yang seterusnya kita dapati bahawa pengangkutan darat bermaksud satu sistem pengangkutan yang menggunakan teknologi modern. Menentukan darat ketersampaian yang tinggi kepada sesuatu kawasan. Dan pengangkutan ini bertujuan untuk mobiliti penduduk dan juga mengangkut barangan bukan komoditi dagangan termasuk juga haiwan. Apa yang penting di sini ialah semakin baik sistem pengangkutan darat semakin baiklah satu kawasan itu. Kerana pengangkutan ini penting sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi sesuatu kawasan. Dan yang seterusnya ialah pengangkutan jalan kereta api. Serupa juga yang kita lihat semua jalan kereta api yang baik kita dapat tertumpu di pantai barat semenanjung Malaysia juga. Dan apa yang penting di sini ialah satu tempat yang menjadi sebagai jalan persimpangan jalan kereta api di antara pantai timur dan pantai barat semenanjung Bandar Kemas. Dan di Sabah jalan kereta api. Jalan kereta api diuruskan oleh Jabatan Kereta Api Negeri. Menakala di Sarawak jalan kereta api masih dalam perancangan. Yang akan siap hanya pada tahun 2024. Setakat itu sahaja untuk pelajaran kali ini. Sehingga kita bertemu kembali dalam ruangan belajar Jeprofi secara maya dalam pelajaran akan datang. Jangan lupa untuk menjawab soalan kuis yang saya sediakan di bawah video ini. Dan selamat belajar! Selamat menikmati!